diambil di dalam tema janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga yang dirasarkan pada firman Tuhan kita pilih di pasal 4 ayat 6 saya akan membacatannya bagi saudara-saudara sekalian janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur di dalam tema kita pada perayaan Natal hari ini yaitu dengan perayaan Natal SMK Harpati malah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan terutama pada masa pandemi sekarang ini salu oras saya sangat bangga berada bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian calon-calon pemimpin bangsa betul 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 kenapa harus calon-calon pemimpin bangsa betul 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 amin calon pemimpin wilayah betul betul amin dan kiranya Tuhan yang mendekatkan doa dua kita Saudara-saudara sekalian, ada dua jenis kekuatiran. Yang pertama, kekuatiran yang kedatang dari luar. Seperti ancaman, seperti pengaruh dari luar, dan lain sebagainya. Yang artinya, memang kekuatiran itu muncul karena ada dampak atau efek dari luar diri kita. Kekuatiran yang kedua adalah kekuatiran yang dibuat sendiri. Biasanya sering kita lakukan oleh kawulan muda, anak-anak remaja, seperti kita ini. Ketika ia ingin mencoba-coba sesuatu, lalu berakibat tidak baik, menjadi khawatir. Ia tahu mencuri itu tidak baik, tetapi dilakukan. Dan memiliki efek atau dampak, lalu ia ketakutan atau khawatir. Hal-hal seperti itulah yang sederhana kita hadapi. Yang sering terjadi di dalam diri kita. Baik karena datangnya dari luar, atau karena kita buat sendiri. Kalau bisa, jangan karena dibuat sendiri. Kita meminimalisir, kita mengecilkan kesempatan, kekuatiran itu datang kepada diri kita. Cukup hanya karena dampak atau efek atau mengaruh dari luar. Hal itu memang tidak bisa kita prediksi. Seperti virus corona ini. Saudara-saudara sekalian, teman-temanku, Rasul Paulus mengatakan, supaya tidak khawatir, pada jemaat Filipi ini. Karena pada saat itu mereka menghadapi ancaman dari luar, pengajar-pengajar yang tidak baik, kebenaran firman Tuhan yang dibolak melikat, firman Tuhan yang dipubah-pubah, yang dipotak atik demi kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok. Dan hal itu sangat memancang keberadaan orang yang percaya pada saat itu. Bukan hanya orang tua yang khawatir, tetapi juga turut anak-anak, remaja, dan kalungan muda seperti kita ini. Sebab, seusia yang seperti kita inilah yang paling mudah dipengaruhi, yang paling mudah dilajari, dicekoki, diiming-iming, dan lain sebagainya. Sehingga hal itu juga menjadi perhatian terhasil Paulus. Apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, hal-hal yang inginanmu kebanyakan alam dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika imam seseorang bintuan, tentu akan banyak hal yang terjadi, yang negatif di dalam aliran, yang tidak baik. Bisa itu kemiskinan, bisa itu hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, menjadi malas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sampaikanlah kematian itu di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini karena dia mendasarkan kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri, yang mengatakan di dalam Matius 6 ayat 25, saya akan membacarannya bagi saudara-saudara sekalian. Karena itu aku berkata kepada Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang mendapatkan kemakan, dan janganlah khawatir pula akan kebubu, akan apa yang mendapatkanmu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Apa yang mendapatkan dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kekhawatiran, kebutuhan hidup sehari-hari. Siapa yang khawatir? Orang-orang yang bekerja, orang tua kita. Mengapa mereka khawatir? Di masa pandemi ini, banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan, ada yang hanya bekerja sepatu, dan tentunya itu berpengaruh pada penghasilan keluarga. Tentu ini khawatir, tentu ini menjadi ketakutan keluarga, jangan-jangan, satu minggu lagi kita tidak tahu kemakan apa, jangan-jangan, dua bulan, tiga bulan ke depan, bagaimana membayar STP, anak saya, dan ini yang selalu terjadi di dalam pikiran orang tua, oleh karena itu ketika anak tidak membanggakan orang tua anak, maka dia juga turut membebani pikiran orang tua. Lebih baik kita menjadi pecat juga bagi orang tua, supaya apa? Supaya orang tua kita berumur panjang. Dan juga murid Tuhan Yesus, menggunakan perkataan Yesus sendiri, dikataan khawatiran, yaitu Petrus, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, demikian firman Tuhan, serahkanlah segala kepadanya, sebab dia yang melihatkan. Petrus lebih dalam lagi memaknai perkataan Tuhan Yesus, tentang hal kekuatian, yang menyatakan ingatnya di dalam firman Tuhan ini, dengan kata, melihara. Kalau kita ingin menghilangkan rasa khawatir, pasti bisa dengan pemikiran bahwa Tuhan yang melihara. kekhawatiran itu bisa dilawak dengan pemeliharaan. Lalu saudara-saudara sekalian, mengapa kita tidak boleh khawatir? Ini pertanyaan yang penting. Yang pertama, jawabannya adalah, itu adalah firman Tuhan sendiri. Itu adalah perintah Tuhan sendiri. Kita sudah baca tadi, dari beberapa ayat, beberapa nas, yang didasarkan pada firman Tuhan Yesus sendiri, yang mengatakan, janganlah kau khawatir, berarti itu adalah perintah Tuhan, yang mengatakan kepada kita, supaya tidak khawatir dan berkelebihan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Kalau kita khawatir yang berkelebihan, itu semakin membuat kita tidak sehat, alias sakit. Di dalam angsel 12 dan 20 ini, tadi katakan, kekhawatiran dalam hati, membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati, membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik, menggembirakan dia. Orang-orang yang optimis, orang-orang yang selalu berpikiran positif, itu justru menyehankan dirinya sendiri. Itu justru mengembirakan dirinya sendiri. Memanjangkan kemurnya, bukan malah memedekkan kemurnya, dengan khawatir yang berkelebihan. Teman-temanku sekalian, Natal ini adalah Natal kedua, yang kita rayakan di masa pandemi ini. Sudah banyak yang berharap, di seluruh dunia ini, tanggungkan, nantinya 2022, menjadi endemi. berarti pandemi sudah usai. Apa artinya endemi? COVID ini akan menjadi seperti influenza yang biasa. Akan menjadi sakit maldia, yang kita anggap emang sudah durah. Kita anggap juga sebagai penyakit yang datang dan bisa disembuhkan hanya dengan syarat kalau endemi itu terjadi, yaitu ada kekebalan tubuh atau imunitas di dalam kelompok di dunia ini. Melalui apa imunitas itu? Melalui vaksinasi dan menjaga dirinya menggunakan masker serta mencuci tangan. Sakit? Lebih baik berada di rumah. Sebab virus itu akan terus berkeliling di sekitar kita. Dan kalau menjaga dirinya dunia, hanya itu lah sampai saat ini yang masih bisa kita kembali. Apakah hadiah kewakir kita karena pandemi ini? Bukan. Tapi seluruh dunia, hamati. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kewakiran itu dapat menyelesaikan masalah pandemi ini? Tidak juga. Justru malah menampak beban kita. Tuhan telah memberkati para ilmuwan. Tuhan telah memberkati orang-orang pandai yang menemukan vaksinasi itu secara bertahap, yang menemukan cara menanjis supaya tidak terkena penyebaran virus corona. Tugas kita sebagai masyarakat biasa hanya mematuhi protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi itu memang karunia dari Tuhan. itu memang adalah berkaitan dari Tuhan. Tetapi kebanyakan jalan-jalan mengepilihkan tentang hal tersebut dan ujung-ujungnya ada yang bahkan menyalahkan sementara Tuhan sudah mengingatkan melakukan protokol kesehatan, jaga berimu, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tetapi kita akan memiliki hal tersebut sama seperti ilustrasi ketika orang menghadapi kebanjiran, ia berdiri di atas rumah. Ia berdoa dengan kuat kepada Tuhan yang Tuhan akan kewakir kirimkanlah keselamatan ke Tuhan, selamatkanlah ke Tuhan dari atas gentek ini. Datanglah sekoci pertama. Dia bilang, saya tidak tahu itu. Dia selalu berpikir Tuhan yang akan langsung kemalah kolomnya. Lalu sekoci pertama lewat. Ketinggian air semakin naik. Dia berdoa lagi kuat-kuat kepada Tuhan seperti doa yang ucapkan tadi. Lalu datanglah lagi perangu yang agak besar membawa beberapa orang juga untuk diselamatkan. Ia mengatakan kepada anak-anak itu maaf, kepada yang berada di dalam perangu itu maaf, saya tidak tahu itu. Saya masih percaya kemana Tuhan yang menelamatkan saya. Ia akan langsung datang mengelamatkan saya. Lalu lewatlah perangu yang enggak besar itu atau pertolongan yang dibuat. lalu ia menjerit karena tingginya air itu semakin naik hampir menyentuh kakinya yang di bawah. Ia menangis dan menelihat kepada Tuhan. Apakah kau tidak mendengarkan seruanku? Apakah kau tidak mendengarkan doa-doaku? Aku adalah orang yang takat. Aku adalah orang yang salih. aku selalu beribadah terhadap Tuhan. Tuhan tidak telah kembali bentuk pertolongan yang ketujuan dengan seorang yang diajarkan. Marilah kita bersama-sama ada penyelamatkan Tuhan. Tidak saya sudah berdoa kepada Tuhan saya katakan tidak ia yang akan langsung menyelamatkan saya. Lalu dia tidak terhadap semua siang datang air itu semakin meninggi meninggi lagi dia menggunakan Tuhan yang menguntung Tuhan aku sudah berdoa kepada Tuhan kenapa kau tidak menolong Tuhan engkau yang tidak maaf tahu tentang keadaan di sekitar mu engkau yang tidak maaf tahu tentang perbuatan pertolongan dari yang kukirimkan kepada bersama engkau menyimpinkannya engkau menghalangnya engkau meniabakannya seolah dirimu adalah benar padahal ketiga pertolonganku itu datang dari Tuhan bagaimana kita bisa tahu saudara-saudara sekalian bahwa pertolongan mendekatkan kepada Tuhan mendekatlah kepada Tuhan mintalah hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan tepat sesuai dengan tema kita pada saat ini dengan perayaan natal SMK hal-saudara ini mari kita lebih mendekatkan Tuhan terutama pada masa pandemi sekarang ini hanya orang-orang yang dekat kepada Tuhan yang dapat dan berhasil mendengarkan sesuatu orang-orang yang dekat kepada Tuhan yang mengerti pertolongan Tuhan sehingga ia tidak mendapatkan celaka kalaupun ia diperkenalkan oleh Tuhan kenal dengan virus Tuhan pasti akan memberikan kebuangan kepadanya sebab Tuhan menentukan orang-orang tertentu yang menentukan virus tersebut supaya ada kesaksian kesan di dalam imam yang ia miliki amin mari kita terima kasih Tuhan pada perayatan atal saat ini kami benar diperkenalkan bagaimana situasi dan kondisi kami saat ini Tuhan mungkin beberapa orang melihat kami sebagai tersebut yang dapat merayakan atal sementara di luar saat belum tentu dapat perayatan atal Tuhan karena masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan di dalam Kristus Engkau yang mempersenjatai kami Engkau juga yang membedi kami dengan kuat-kuasa dengan kasih-Mu yang boleh kami nyatakan pada saat ini melalui kelahiran anakmu Tuhan Yesus Yesus Kristus Bapak di dalam Kristus kami pun juga berdoa Tuhan bagi segenap jajaran pengajar di sekolah SMK Harvard Medali Tuhan Engkau tahu Bapak kerikuan mereka yang selalu mendidih anak-anak didih mereka Tuhan supaya menjadi orang yang terpertanding kiranya juga Tuhan membuka hati para siswa dan pikiran mereka serta memberikan kekitaran yang terseorongan Tuhan supaya mereka mendapat sejarah menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh para guru mereka kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang tua murid yang berjerilah Tuhan di masa pandemi ini yang membanti tulang Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan mereka yang mungkin saja Tuhan tidak ditahui oleh anak-anak mereka berkatilah para setiap orang tua Tuhan berkatilah juga pekerjaan mereka kesehatan mereka juga Tuhan serta kezekian dari para kami pun juga berdoa Tuhan bagi pamitian yang dipimpin oleh ketua amat si murad yang telah berjeri mempersiapkan perayaan kelahiran ini Tuhan bersama dengan anak-anak kami di Bapak ini di Bumabui itu mereka dengan setiap juri mereka Tuhan Tuhan yang melipatkan karuniamu ketika mereka berdoa dengan apa yang terkali bukan Tuhan saham ketika mereka di dalam bergumulan Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada mereka kami pun juga berdoa Tuhan bersama-sama bergumul dengan kepala sekolah kami yang sedang dalam keadaan sakit Ya Bapak di dalam Kristus Engkau yang memberkati setiap obat-obatan yang diminumnya Engkau juga yang memberkati setiap matanang dan minuman yang dia konsumsi Engkau juga yang memuatkan keluarga Tuhan untuk menjaga berhial di tengah-tengah sakit Tuhan kami yang ingin percaya Tuhan Tuhan di atas segala Tuhan Engkau yang membuka dan memulihkan keadaan Bapak kepala sekolah kami Terima kasih Tuhan Kristus Kiran kasih kamu yang selalu melekat dalam diri kami dan anak-anakmu pada saat ini Amin Kita bernyanyi Rayakan Yesus Rayakan sekalian memberikan persembahan yang terbaik yang terbaik selamat menikmati 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 selamat menikmati